Intro Salam ET News Jumpa lagi di program Berita Kaming Hari ini kami akan informasikan tentang pekerja rumah duka di seluruh Tiongkok menuju ke Wuhan pusat wabah virus COVID-19 untuk membantu Wuhan dalam menghadapi angka kematian yang meningkat Sementara itu, netizen berbagi ke pemberitahuan rekrutmen pekerjaan media sosial yang menawarkan gaji tinggi untuk bekerja di rumah duka Wuhan. Mari simak berita selengkapnya. Kematian akibat coronavirus meningkat pada skala yang lebih besar dari yang dilaporkan secara resmi oleh pihak berunang Tiongkok Pada tanggal 14 Februari 2020, pemerintah pusat Tiongkok mengumumkan bahwa lebih dari seribu pasien coronavirus meninggal di Wuhan dalam 45 hari terakhir Tetapi ada sumber dari staff di krematorium setempat menyatakan bahwa mayat-mayat menumpuk di rumah duka tempat mereka bekerja dalam beberapa minggu terakhir, memaksa mereka untuk bekerja sepanjang hari untuk membakar mayat setiap hari Seorang pejabat krematorium mengatakan baru-baru ini kegiatan di krematorium itu memuncak, dimana membakar 127 mayat dalam satu hari. Beberapa pekerja medis setempat juga mengungkapkan keparahan wabah coronavirus yang sebenarnya. Pada tanggal 13 Februari 2020, Wang Hui, kepala perawat di rumah sakit Tongqi Wuhan, salah satu dari lebih dari 40 rumah sakit di Beijing yang ditunjuk untuk merawat pasien coronavirus mengatakan, dalam sebuah wawancara media, kami mengumpulkan ratusan ribu sampel untuk didiagnosis. Hal itu mengungkapkan bahwa rumah sakit Tongqi saja sedang merawat ratusan ribu pasien yang diduga terinfeksi virus COVID-19. Pada tanggal 12 Februari 2020, sebuah foto dibagikan secara luas di Twitter, dimana 14 orang mengenakan seragam yang sama sedang berdiri di depan rumah duka Zhe Xiaopo di kota Chongqing. Mereka membentangkan spanduk yang berbunyi, Chongqing mendukung Provinsi Hubei tim layanan rumah duka. Chongqing terletak tepat di sebelah barat Provinsi Hubei, dimana Wuhan adalah ibu kota Provinsi Hubei. Pada hari yang sama, seorang reporter independen Tiongkok memposting di Weibo, media sosial yang mirip Twitter, bahwa tim beranggotakan 8 orang dari kelompok internasional Fushou Yuan, cabang Chongqing, penyedia layanan pemakaman terbesar di Tiongkok pergi ke Wuhan untuk menawarkan dukungan. Pada tanggal 7 Februari, tiga pekerja dari rumah duka Luwoyang di Provinsi Henan tiba di Wuhan. Menurut Kung I. Sepao, surat kabar yang dikelola pemerintah Tiongkok, laporan itu kemudian dihapus. Xiao Siang Morning, media yang dikelola pemerintah Provinsi Hunan, juga melaporkan pada tanggal 7 Februari, bahwa empat pekerja rumah duka dikirim dari kota Changte ke Wuhan untuk mendukung aktivitas rumah duka yang berurusan dengan mayat pasien coronavirus. Sebelum coronavirus menyebar luas di Provinsi Hubei, pekerja rumah duka di kota-kota lainnya di Provinsi Hubei dikirim ke Wuhan untuk mendukung layanan rumah duka di Wuhan. Netizen membagikan pemberitahuan rekrutmen dari rumah duka Wu Chang yang diposting ke grup obrolan WeChat, aplikasi media sosial. Rumah duka Wu Chang adalah salah satu dari tiga rumah duka utama di pusat kota Wuhan. Menurut rekrutmen yang dikeluarkan pada tanggal 12 Februari, rumah duka Wu Chang membutuhkan 20 pekerja untuk menjemput mayat dari tengah malam hingga jam 4 pagi. Yang tercantum di antara persyaratan untuk calon pekerja adalah berusia 16 tahun hingga 50 tahun secara fisik kuat dan berani. Gaji 1.000 yuan per jam, jumlah yang tinggi dibandingkan dengan gaji rata-rata orang Tiongkok. Rumah duka lain di pusat kota Wuhan, juga membutuhkan lebih banyak pekerja untuk menjemput mayat. Pada tanggal 12 Februari, seorang netizen bernama Sim Chou memposting pemberitahuan rekrutmen dari grup obrolan relawan lokal. Pemberitahuan dari rumah duka Han Kou mengatakan pihaknya merekrut pekerja dengan gaji kompensasi 2.000 yuan untuk setiap mayat yang dijemput. Beberapa orang di grup obrolan WeChat tersebut mengatakan tertarik pada pekerjaan itu. Pihak berunang kesehatan Tiongkok mengamanatkan bahwa orang yang meninggal akibat terinfeksi COPID-19 harus dikremasi. Pejabat krematorium menjelaskan bahwa sekitar 60% pasien meninggal di rumah tanpa menerima diagnosis akhir. Dengan demikian, tidak mungkin dihitung sebagai angka kematian resmi. Pada tanggal 12 Februari, seorang warga Wuhan merekam video yang dengan cepat beredar di antara para netizen memperlihatkan personel berjas pelindung mengambil benda yang tampak seperti mayat yang dibungkus dengan kantung mayat dari dalam kompleks bangunan tempat tinggal. Saat personel itu membuka pintu belakang van, beberapa kantung mayat dapat dilihat berada di dalam van. COPID-19 yang baru dinamai oleh Organisasi Kesehatan Dunia adalah sejenis coronavirus keluarga patogen yang juga mencakup virus SARS dan virus flu biasa. Wabah COPID-19 pertama kali terjadi di Wuhan pada awal bulan Desember 2019. Pada tanggal 11 Februari, British Imperial College London menerbitkan penelitiannya yang terbaru di mana para ilmuannya memperkirakan hanya 1 dari 19 orang yang terinfeksi di Wuhan yang diuji untuk penyakit itu. Lebih lanjut, para ilmuannya memperkirakan rasio fatalitas kasus menjadi 18 persen di antara orang-orang dengan gejala parah di Provinsi Hubei. Terima kasih telah menonton!